Tidak sembarangan, membongkar sampai hancur-hancuran sekarang begitu. Ini kan yang rugi siapa? Pemerintah. Apalagi program Jokowi, Presiden Jokowi, ingin memulihkan ekonomi di pasca pandemik. Sudah mereka lakukan baik-baik, tiba-tiba, tiba-tiba ruko-ruko ini dirusakin. Bayangin, saya mau lapor ini ke Presiden, adanya tiap-tiap yang mengacaukan kondisi di pulit ini, orang berdagang setengah mati pasca pandemik sampai tutup, sekarang bangun kembali baik, tiba-tiba datang menyerang, menyatakan itu tidak punya izin, tidak punya ini, ini, itu saya tidak habis pikir. Akal sehat saya tidak habis pikir. Kenapa begitu? Maka saya minta kawan-kawan dari press media, peliti betul. Pelapor ini sehat nggak sehat? Cek betul. Picaran-picaran betul atau nggak? Apa jangan selalu menyebut diri dia? Merah putih. Ya, setuju. NKRI setuju. Kalau orang yang punya merah putih, nggak pernah dia ucap begitu, tapi dia lakukan kehidupan merah putih. Merah daraku, putih tulangku. Nah, itu baru orang yang Pancasilais. Tahu nggak? Nah, itu yang saya curigai. Apalagi terakhir punya adanya isu. Bukan isu. Di mata saya lihat. Saya datangkan pribumi itu, habis kalian semua. Itu perlu dipreksa. Saya mau minta BIN preksa. Baliskin preksa. Densus preksa ini masalah. Jadi, lentekan ini sangat bahaya sekali. Saya ingin membuat kegaduhan. Kegaduhan dalam masyarakat. Itu nggak baik. Nah, ini yang saya perlu bergaskan. Kalau untuk yang melapor apa, mengadu ke Presiden itu siapa aja? Saya nanti bersama warga semuanya. Yang digugat ya nanti, Pak RT? Saya melaporkan dalam kejadian ini. Bila akan Presiden menginstruksikan ke Kapoli, ke siapa untuk preksa masalah ini sebagaimana mustinya. Ke Baris Krim juga akan langsung atau hanya dalam surat Presiden itu, Pak? Eh, boleh saja. Silihat kebutuhannya itu. Oke. Karena selama 10 hari ini saya nggak di Jakarta, saya nggak bisa preskom.